kembali lagi di channel Vincentus Raditya kali ini gue sedang berada di Yong Motor tepatnya di Yong Motor Cabang Cibinong untuk link Instagram yang nanti gue taruh di bawah jadi di projek kali ini kali ini gue sebenarnya iseng aja jadi untuk yang di bagian headlamp karena gue sudah menggunakan produk dari bibut untuk tipenya yaitu bibut tipe GS atau yang seri GS tapi gue merasa bahwa kayaknya kurang gitu kalau yang foglamp gua itu masih standar belum pakai menggunakan proyektor akhirnya gue iseng-iseng nanya ke owner dari Yong Motor Cibinong ternyata ada proyektor untuk foglamp yaitu merek bibut juga dan ini adalah fp-45 billet foglamp proyektor 45watt Diamond Coating Lens Flat Cut-Off sini ada lifetime nya 30.000 hours model foglamp nya seperti ini jadi nanti ini akan ditanam di sini jadi ini akan diganti dicopot dipasang ini apakah akan menggunakan diamond ice atau enggak gua kurang tahu karena ruang dari foglamp tiap-tiap mobil kan berbeda-beda terutama untuk di all near 3 ini ruang di foglamp nya kayaknya cukup kecil deh tapi ini lagi dicek dulu sama mekaniknya atau sama installernya apakah muat atau tidak kalau muat maka gua akan menggunakan diamond ice Oke ini lagi proses fitting jadi dicek dulu apakah dudukannya pas semua apakah dash yang dicowak atau plug and play segala macam ini lagi proses fitting Oke ini masih dalam tahap proses setting ya yang beri pasang yang sebelah kanan atau punya atau seperti ini dan sinar tebel di sebelah situ kalian jangan lihat yang ini ya ini ini tuh dari mini laser kalian jangan lihat yang ini kalian lihat yang sebelah sini sinar tebel tapi dia nggak bikin silau karena dari sini dia turun ke bawah se-capep dan itu sinar itu tebal banget beda jauh yang sebelah kiri ini masih pakai bolam LED biasa BTW buat perbandingan ya ini adalah foglamp yang bersetak housingnya kepunyaan only R3 ini yang standar seperti ini ini memang sudah gua pasang LED H11 yang multi-color tangan yang atas adalah bentuk dari bibut fp45 foglamp projector katanya tagline nya itu foglamp projector rasa headlamp projector setelah kiri itu bibut fp45 sebelah kanan itu bibut fp45 yang tengah itu adalah mini laser tapi nanti yang mini laser rencana sama gua copot karena menurut gua ya udah cukup aja dengan adanya dua bibut fp45 dan kalau kita nyalakan dengan lampu utamanya kurang lebih seperti ini sinarnya if you moments later jadi sudah beres pemasangan foglamp bibut fp45 di mobil gua Suzuki all new R3 atau yang biasa gue panggil Naomi untuk produknya sendiri gua menggunakan bibut fp45 produk dari bibut otomotif fog and rain killer untuk instalasi ini gua di Yong motor Indonesia cabang Cibinong Bogor untuk dimana nya gua menggunakan warna biru atau super blue buat nyamain dengan yang di headlamp gua karena headlamp gua sudah menggunakan dimana warna biru dan untuk yang di headlamp gua menggunakan bibut GS untuk bagian headlamp sengaja ini gue tutup dulu ya karena buat biar tahu sinar seperti apa sinarnya seperti ini bibut fp45 ini untuk low beam nya dan ini high beam nya ini mah cakep sih asli cakep banget mantep dah pokoknya mantep 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 oke ini footage tambahan ya untuk foglamp bibut fp45 untuk headlamp bibut GS jadi bisa dibilang ini adalah double low beam triple high beam kenapa bisa begitu kenapa bisa beda karena yang bisa low beam itu cuma di foglamp dan di headlamp headlamp pun yang disini sedangkan yang disini itu nggak bisa buat low beam ya karena kan nggak ada kan dudukannya kan ini memang dari bawahnya untuk high beam makanya gua bilang ini adalah double low beam triple high beam untuk sinarnya kurang lebih seperti ini ini iseng doang nih ya ngetes nih ini untuk low beam nya yang di headlamp ini low beam yang di foglamp dan ini high beam ini mah mantep sih nih usahakan buat teman-teman yang sudah upgrade perlampuan tergurakan dengan bijak ya jangan asal-asal ngebim 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 kasihan orang lain oke jadi buat teman-teman semua terutama untuk yang di daerah Cibinong Bogor Depok ataupun sekitarnya teman-teman ingin langsung datang aja ke Linggom Auto Lamp atau disini ada Instagramnya Yong Motor Cibinong dengan tagline nya adalah gelap itu nggak asik bro semua akan bilet pada waktunya Linggom Auto Lamp Exiong Motor Indonesia sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa di video berikutnya dan salam tiga jari why so serius oke ini footage tambahan ya sekarang kita coba nyalakan untuk lampu utama dari B-Bot GS lampu utamanya seperti ini kaca film gua menggunakan merek HD autofilm dengan dekat kegelapan 40% ini untuk low beam dari B-Bot GS sekarang kita coba nyalakan untuk lampu fog lampnya menggunakan B-Bot FP45 nah untuk lampu fog lampnya seperti ini sekarang gua matikan yang lampu utamanya nah ini untuk lampu fog lamp saja sekarang gua coba untuk high beamnya ya kurang lebih seperti itu selesai Terima kasih.